Hai semua assalamualaikum di video kali ini saya mau membuat mie hun jagung goreng yuk simak resep dan cara membuatnya nyalakan api kompor kemudian masak air secukupnya hingga mendidih jika sudah mendidih kemudian tambahkan sekitar 2 sendok makan minyak sayur selanjutnya masukkan lima keping mie jagung masukkan juga setengah sendok makan garam kemudian ini kita burai-buraikan seperti ini masak mie jagung ini jangan terlalu lama takutnya nanti akan menjadi lodong jika sudah bisa terburai-burai seperti ini kemudian matikan kompor saring mie lalu buang airnya kira-kira seperti ini kemudian ini kita sisihkan dulu sebentar minyak selanjutnya siapkan tiga buah wartel ukuran kecil kemudian kita potong-potong memanjang yang seperti anak korek api atau sesuai selera potong-potong juga sayur kol ini saya menggunakan setengah kol ukuran kecil 1 batang daun bawang selanjutnya kita ke bumbu halus saya menggunakan 5 buah cabai merah 3 butir kemiri 5 siung bawang putih 7 siung bawang merah dan 1 sendok makan udang ebi masukkan semua bahan ke dalam blender untuk cabai jika suka pedas boleh ditambah sesuai selera tambahkan sedikit air kemudian kita haluskan siapkan tiga butir telur ini mau kita orak arik kenapa ini tidak saya orak arik bersamaan dengan bumbu menurut saya jika di orak arik bersamaan dengan bumbu maka bumbunya itu meresap di dalam telur semua jika sudah selesai kemudian pindahkan ke dalam wadah lalu ini kita sisihkan dulu sebentar selanjutnya selanjutnya palaskan sedikit minyak sayur masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi masak bumbu hingga matang dan airnya menyusup kalau bumbu sudah matang seperti ini kemudian ini saya tambahkan sedikit air masukkan garam secukupnya gula pasir secukupnya setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk 3 sendok makan saus tiram aduk sebentar masukkan wartel yang sudah dicuci bersih masukkan juga sayur kohl kemudian aduk sebentar masak sayurnya jangan terlalu matang cukup sebentar saja kita koreksi rasa kalau rasanya sudah pas kita masukkan mie masukkan juga telur masukkan juga daun bawang dan 2 buah tomat yang sudah dipotong-potong kemudian kita aduk hingga tercampur rata mulakan tak 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 jika sudah tercampur rata dan dirasa mie sudah matang kemudian matikan kompor lalu sajikan ini dia mie gorengnya sudah jadi dan sudah bisa untuk disantap selamat mencoba wassalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba